Inilah salah satu kegiatan anak-anak di salah satu sudut zona kece milik warga kampung Sagan Wetan, RT 49 RW 11 Terban, Gondokusuman, Yogyakarta. Permukiman padat penduduk ini lebih ceria dengan adanya ruang publik untuk beraktifitas. Di sudut lain ruang publik juga dibuat. Post ronda ini pun disulap menjadi ruang bersosialisasi warga. Dan, warga juga menyulap sanggar menjadi kelas internasional. Di sini anak-anak dapat belajar bahasa Inggris gratis. Ya, memaksimalkan lahan yang ada untuk ruang publik. Inilah yang dilakukan warga kampung padat penduduk ini. Selama tiga hari, mereka bergotong royong memulai sejumlah sudut kampung demi ikuti lomba zona kece net. Hasilnya bisa mereka rasakan. Warga jadi lebih kuyuk dan akrab. Kegiatan mereka juga tertampung di lokasi yang makin nyaman. Ada manfaat, ada perubahan sendiri. Mulai dari tanaman obat, buah-buahan, dan sayur mayur. Dengan begini, warga tak perlu kesulitan memenuhi kebutuhan pangan mereka. Semua bisa dipanen dari sini. Lahan sempit tak jadi masalah. Lomba zona kece net dinilai berdampak positif. Membangunkan kembali semangat bergotong royong mereka. Sangat cerah sekali, soalnya kan kita juga bisa memacu kreativitas kita keluarga. Pasti keluarga mesin itu untuk mati jenilan. Jadi kita, dan juga untuk keguyupan kita. Soalnya kan sekarang untuk keguyupan di kota itu sudah berpulang. Nah, kita cuma menunjukkan kita di kota, masih ada kegotong royongan. Jadi itu persamaan kita masih tetap ada. Hasilnya juga mengembirakan. Karena zona kece di kampung Saganwetan ini menjadi satu dari 15 zona kece yang terpilih untuk kerebut hadiah total 500 juta rupiah. Lomba kece diselenggarakan net dalam rangka meriahkan hari kemerdekaan Indonesia ke-71. Pemenang akan diumumkan 28 Agustus mendatang. Terima kasih telah menonton!